Intro Aku adalah anjing muram Karena itulah aku membunuh mulut Aku bisa dibuat tak bernyawa di kursi listrik Ya, jika Diko cukup berbudaya Diko akan merasakan sesuatu yang kurang sepantasnya Ketika mengetahui betapa racun itu sudah diujikan kepada seekor kucing Dilanjutkan sebuah pesan Racun ini tidak boleh kena orang lain selain Muhyiddin Salam sejahtera kepada kita semua Mbak Suci dan keluarga Sahabat-sahabat munir dari berbagai komunitas Dari Jakarta, dari Malang Maupun berbagai tempat yang lain Dari media, baik cetak maupun pernik Sungguh kita bersyukur Bahwa pada hari ini kita bersyukur Untuk mengenang sahabat kita Dan bagi saya punir adalah anak saya Ya, karena saya pernah menjadi burunya ketika beliau Mulia di Kabupaten Sukung, saya seperti saya Mengenang sebuah kematian Apalagi kematian yang sengaja dimatikan Tentu berbagai perasaan mengharu diri kita Mungkin sedih Terutama bagi keluarga Bagi sahabat-sahabat Terutama bagi keluarga Terutama bagi keluarga Seperti munir Sudah satu indah sahabat-sahabat Tetap belum bisa terungkap dengan Sebenarnya apa yang terjadi Apa yang menyebabkan Munir harus dihilangkan Harus dimatikan Melalui cara-cara yang Itu melawan Prinsip-prinsip manusia Kita juga Perasaan hidang Berapa negara Yang seharusnya Melindungi warga negara ini Tapi sampai sekarang Belum juga bisa mampu mengungkap Dan mungkin tidak akan mampu mengungkap Karena tidak Berani dengan sungguh-sungguh Untuk mengungkap Apa sebenarnya Yang terjadi Pematihan munir pada saat Transisi pemerintahan Dari pemerintahan Ibu Mekawati Ke pemerintahan SPI Dan sekarang 10 tahun kemudian Kita juga berada dalam masa Transisi pemerintahan Dari presiden SPI Dari presiden SPI Dan nantinya akan berlari Sekarang presiden terpilih Cukup itu itu Atau cukup Apakah kita bisa berharap banyak dari Penjembarunan ini Tentu harapan itu ada Meskipun Meskipun kita tahu juga Ada beberapa orang sekitar Calon dejem baru Yang juga Merupakan bagian dari Proses penghilangan munir Sebagai seorang guru Seorang ayah dari munir Yang mengenal Ketika munir masih menjadi Aktifis mahasiswa di kampus Dan juga mengenalnya ketika Almarut Jadi aktifis di masyarakat Tentu Yang bisa Kami katakan adalah Terutama bagi para gurunya Bagi Ustaz Brawijaya Untuk Kebanggaan Untuknya seorang munir Dia telah tiada Tapi seperti dikatakan tadi Akan selalu ada Bahkan berlipatkan Apakah setiap tahun Kita memperingati munir Dengan cara-cara seperti ini Yang memang Tujuannya Untuk menghilangkan rupa Tapi sebetulnya Lebih jauh dari itu Dengan dibangunnya Umah Munir ini Perkumpulan Umah Munir Dan saya sebagai Bekas gurunya Diminta Mbak Suci Untuk Tuduk dalam Dewan Etik Dari Umah Munir ini Tentu Berharap banyak Karena yang Penting sebetulnya Bagi generasi baru Generasi Pasar Munir Pasar Munir Adalah Generasi Menciptakan Generasi Yang penuh Kesadaran Akan Milai-milai Dan Hak-hak asasi manusia Yang selalu Menjadi Arah dari Perjuangan Almarhumu Menciptakan Mbak Munir Mengundang Seluruh Masyarakat Sahabat-sahabat Munir Simpatisan Simpatisan Untuk Mendukung Perkembangan Mbak Munir ini Yang Suatu saat Barangkali Akan menjadi Suatu Tempat Yang Cukup Untuk Pendidikan Terutama Mengembangkan Pendidikan Aksasi manusia Kepada Masyarakat Kita Kenang Munir Dengan Penuh Doa Mudah-mudah Beliau Ditempatkan Pada Tempat Semestinya Oleh Allah Kita Berdoa Agar Nanti Akan Muncul generasi-gerasi baru Seperti Munir Mengenang Munir Tentu tidak cukup Dengan kata-kata Tapi Tentu Dengan Aksi Dengan Tindakan Dan terutama Mencegat Kejadian-kejadian Seperti Yang dialami Oleh Sahabat kita Para sahabat Munir Seluruh hadirin Dari berbagai komunitas Yang saya Muliakan Rasanya Terlalu banyak kata-kata Yang Yang mungkin Tidak cukup Untuk Mengenang Seorang Munir Setiap diri kita Tentu Punya kenangan Tentang Munir Demikian juga Bagi saya Munir yang saya Kenal Sejak dia masih Mahasiswa Sampai menjadi Artifis Dan Tentu Telah berbuat banyak Kumpul Negeri Kita juga Berharap Agar Pemerintahan baru Nanti Berupaya Dan Mampu Mengungkap Misteri Diseputar Kematian Itulah Harapan Kita Dan itulah Doa Kita Atas nama Perkumpulan Mahmunir Tentu kami Mengucapkan Terima kasih Terhadap berbagai Dukungan Simpati Dalam bentuk Apapun juga Dari Seluruh Masyarakat Masyarakat Batu Masyarakat Terutama Teman-teman Dari Jakarta Yang Penuh solidaritas Untuk Seorang Demikianlah Beberapa Kata-kata yang Bisa saya Ungkapkan Untuk Mengenanggungi Sahabat Kita Ilai topik Pelidaya Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Saya bingung mulainya Dari mana Sebetulnya Karena banyak sekali pesan Dari Panitia Tapi katanya Harus 7 menitan Nggak boleh lebih panjang Karena takutnya Nanti semua orang tertidur Padahal Kalau berhutung kan Biasanya boleh sampai kuliah 70 menit ya Kalau bukan 7 menit gitu Nah Nama saya Diendriani Saya adalah satu dari 15 komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Kerempuan atau Komnas Kerempuan Ini adalah sebuah Lembaga Negara Yang memang berdiri Pasca kerusuhan Mei 98 Kita tahu Di Jakarta Dan beberapa kota Besar lainnya Terjadi kerusuhan Dan di dalam kerusuhan itu Juga terjadi Tindak Kekerasan Seksual Yang diarahkan Terutama pada Kelompok Etis Tionghoa Karena memang Target pada kerusuhan Tersebut adalah Etis Tionghoa Sekalipun Pada saat yang bersamaan Ada ratusan Dari saudara-saudara kita Yang berasal dari Berbagai latar belakang Suku agama dan sebagainya Yang juga menjadi korban Terbakar Di beberapa pertokohan Salah satunya Ada di TPU Pondok Ramon Dengan lebih 113 Makam di sana Ada juga di Solo Dan di Surabaya Beberapa kota-kota besar lainnya Nah Komnas Perempuan ini Berdiri Untuk memungkinkan Negara Mengambil sebuah langkah Yang lebih Sigap Tapi juga dapat Menuntaskan Berbagai isu kekerasan Terhadap perempuan Kalau Sebagian besar dari saya Eh Sebagian besar yang hadir Disini mungkin Tahun 1998 Masih kecil sekali ya Gitu Langsung senyum-senyum Saya merasa tua sekali juga Meskipun saya jauh di bawah Di bawah menirkena pengalaman Pertama saya berjumpa dengan beliau Adalah Pasca kursiwa tersebut Nah Setelah Reformasi bergulir Di Banyak tempat Meskipun korban Dari Mei 98 Sendiri Tidak muncul Untuk memberikan testimoni Tapi Para perempuan Di Daerah-daerah lain Seperti Aceh Papua Dan juga Timur Leste Dimana Cak Munir terutama Terlibat Di dalam Proses investigasinya Menyampaikan Betapa Kekerasan Kekerasan Terhadap perempuan Utamanya kekerasan seksual Menjadi bagian yang Tidak terpisahkan Dari konflik itu Itu juga yang Selalu Diingatkan oleh Cak Munir Di dalam berbagai Investigasi-investigasi Pelanggaran HAM Berat Kalau kita menggunakan Kalimat Atau definisi Yang ada di dalam Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM Beliau Secara sangat Apa ya Integratif gitu Selalu mengingatkan Bahwa tubuh perempuan Itu begitu Gampangnya Digunakan menjadi Bagian dari Pertarungan kuasa Itu sendiri Dan itu Hadir di Bukan hanya di luar negeri Ini kita Gak bicara tentang Perangnya Ruanda Ini bukan bicara Soal di Gua Slavia Ini bicara tentang kita Bangsa Indonesia Yang juga Cepat melupa Karena tubuh Yang sama Ini digunakan Misalnya Kalau kawan-kawan ingat Pada masa Kemerdekaan Kita kenal Ada yang namanya Ianku Dimana ibu-ibu kita Generasi yang jauh Di atas kita Diambil Dan kemudian Dijadikan Alat Untuk menyatakan Baik itu Kelepasan Kemauan seksual Maupun untuk Menyatakan kuasanya Atas bangsa Yang ditaklukkan Nah ini berulang terus Dari masa ke masa Termasuk juga Ketika Pada tahun 65 Bagaimana caranya Menghancurkan Orang berpikir Bahwa perempuan Bisa tumbuh secara Mandiri Bisa bergerak Untuk memberantas Buta huruf Dan sebagainya Dibangunlah setan Dengan menggunakan Stigma Gerwani Sementara kita Yang mudah-mudah Sama sekali tidak pernah tahu Apa sebetulnya Gerakan berwani itu Jadi perempuan Baik tubuhnya Secara fisik Hadir Maupun Tidak hadir Secara fisik Pun bisa tetap Digunakan sebagai bagian Dari Cara perang Ataupun cara Untuk merebut kekuasaan Nah ini Yang selalu diingatkan Karena tidak Setiap saat Di dalam penyelidikan Pelanggaran HAM Ada kelompok perempuan Yang terlibat Tapi sepanjang pengetahuan saya Dan teman-teman Gerakan perempuan Cam Munir Adalah bagian Dari teman Pembelahan Yang selalu mengingatkan Dimensi Kekerasan terhadap perempuan Di dalam berbagai Pelanggaran HAM Yang ada di Indonesia Kami pikir Tentunya ini tidak lepas Kalau teman-teman Masuk ke Omah Munir Ada bagian tentang Marsina Tentang kasus Nipah Dan sebagainya Pertemuan beliau Dengan komunitas Korban Memungkinkannya Untuk selalu ingat Bukan saja Perempuan sebagai Korban Atau target langsung Dari kekerasan Pada sebuah peristiwa Tapi juga Pihak yang terdampak Misalnya Kalau kawan-kawan baca Di sebelah kanan Kan ada kasus Nipah ya Disitu ada Empat orang yang meninggal Ada tiga orang Yang luka-luka Pada orang-orang Yang meninggal Dan luka-luka itu Ada perempuan Yang kemudian Menanggung konsekuensinya Baik dia sebagai Kepala keluarga Orang tua Tunggal Karena ditinggalkan oleh Pasangannya yang terbunuh Di dalam proses Ataupun di dalam Tindakan-tindakan itu Karenanya Bagi kami Di Komnas Perempuan Ingatan tentang Cak Munir Bukan saja dalam Investigasi Tapi bagaimana Dia menemani Keluarga korban Kebanyakan Ibu-ibu Yang sedang mencari Orang-orang terkasihnya Menanyakan Bagaimana Kasusnya Bisa ditutaskan Karena itu Kepergian Beliau Bukanlah Sebuah Kedukaan Hanya untuk keluarga Ataupun teman-teman Dekatnya Tapi juga Kedukaan Yang luar biasa Kehilangan Yang luar biasa Dari komunitas korban Banyak sekali Cerita-cerita Tentang bagaimana Cak Munger menemani Ibu yang Datang Dan dia Saya pikir Saya belum pernah Menemukan orang Yang dengan cerita sama Yang selalu mampu Mencarikan waktu Untuk mendengarkan Korban bicara Dan Pada kesempatan itu juga Saya ingat Ada sebuah peristiwa kami Bertemu dengan Komunas korban Dia bilang Jangan pernah Jangan pernah Jangan pernah Jenuh Untuk menceritakan Apa yang terjadi Karena hanya dengan Menceritakan Ini kalau MLM Jadi dari satu orang Dia akan terus lagi Lebih banyak lagi Lebih banyak lagi Dan lebih banyak lagi Orang yang mengingat Dan terus Terus menuturkannya itu Maka kita akan dapat Mungkin yang kita sebut Sekarang ini Barisan pengingat Orang-orang Yang tidak akan Melupakan sejarah Yang telah Karena dengan tidak Melupakan itu Kita akan mempunyai Satu fondasi kuat Untuk memastikan Peristiwa sama Tidak berulang Di masa depan Dan kita bisa Memastikan Sedikit demi sedikit Kita menapaki jalan Untuk memastikan Pemenuhan hak korban itu Bisa diperoleh Kalau boleh Panjang sedikit Dari tujuh menitnya Banyak yang Berteori bahwa Hak korban itu Adalah pengungkapan Kebenaran Memperoleh Keadilan dan juga Kemulihan Bagi haknya Tapi Ada juga diskusi Tentang siapa Sebetulnya Korban Dalam sebuah Sejarah yang digelapkan Maka Bukan hanya orang-orang Yang langsung Terlibat dalam Peristiwa itu Saya meyakini Bahwa kawan-kawan Yang hadir hari ini Sedikit maupun banyak Ingin tahu Apa yang sebetulnya Terjadi Dan kalau Dia terus digelapkan Maka yang menjadi korban Adalah kita semua Bangsa Indonesia Karena kita tidak Pernah betul-betul tahu Apa yang sebetulnya Terjadi Di dalam perjalanan Bangsa ini Kekerasan apa Yang dilakukan Atas nama kita Sebagai bangsa Indonesia Baik itu Yang kalau di dalam Rezim Orde Baru Kita sebut dengan Atas nama pembangunan Atas nama ketahanan nasional Atas nama stabilitas nasional Ataupun hari ini Atas nama reformasi Karena Katanya Kalau kita Tanya-tanya terus Itu Mengganggu Sudahlah Kita lupakan saja Kita tatap ke depan Nanti reformasinya Tidak selesai Nah ada banyak Kesalahan-kesalahan Dalam tata kelola Bernegara dan Berbangsa Yang dilakukan Atas nama kita Karena itu kita Pada saat yang bersamaan Punya tanggung jawab Untuk memastikan Kita menjadi Lebih tahu Apa yang terjadi Omah Munir ini Punya peran Yang sangat sentral Di sana Ketika Kalau kawan-kawan Punya kesempatan Pergi ke negara-negara Yang dengan berani Menatap Kekelaman Sejarahnya Negara yang kemudian Mengambil alih Sebetulnya Peran untuk Memastikan ingatan sejarah Itu ada Museum-museum Mungkin yang paling utama Kalau bisa dijadikan contoh Adalah Jerman ya Mereka Malu mengatakan Bahwa kami Negeri Bangsa yang Pemusnah Karena itu kami ingin Memastikan bahwa Negeri kami Bangsa kami tidak akan pernah Melakukan kekerasan Ataupun kejahatan yang sama Karena itu bahkan Seluruh kotanya Semua pojok-pojok Jalannya Kita bisa lihat Bagaimana mereka mengingatkan Jangan-jangan Pernah kalian Anak-anak muda Generasi berikutnya Melakukan hal yang salah Seperti kami lakukan Di masa dulu kala Museum-museum Rumah-rumah Di mana rumah Mengingat seperti ini Itu menjadi Tanggung jawabnya Negara Itu yang biasanya Kalau di dalam Diskusi-diskusi Tentang pelanggaran HAM Masa lalu Disebut dengan Upaya memorialisasi Nah di tengah Ketiadaan Kesigapan negara Untuk mengambil Tanggung jawab itu Untuk memastikan Bahwa sejarah Yang paling kelam Masuk ke dalam Kurikulum sejarah Nasionalnya Menjadi ingatan Yang akan Terlangsung dari Generasi ke generasi Karena sulit buat Kami Tentunya buat kita semua Untuk bercerita Terus menerus Dengan secara detail Pada sebuah peristiwa Peristiwa Event seperti ini Tapi yang paling tepat Adalah sebetulnya lewat Kurikulum sejarah Atau lewat Ruang-ruang publik Yang dimungkinkan Seperti Om Mahmud ini Ketika negara tidak Mengambil itu Inilah yang Peran yang sangat strategis Peran yang sangat penting Yang tidak tergantikan Dan kita semua Harus mendukungnya Saya sungguh berharap Bahwa suatu saat Semoga tidak ada Semoga semua rakyat ini Mendukung Tapi karena kita tahu Bahwa ada banyak juga Kekuatan-kekuatan Status quo Kekuatan-kekuatan Yang ingin menghancurkan Ingatan kita Ketika upaya ini Terjadi Saya sungguh berharap Di depan-depan saya Teman-teman Yang akan bangkit Dan merawat itu Dan turut memperjuangkannya Nah Dari kita Seperti prinsip LMM Dari satu orang Atau ketuk pular ya Dari satu orang Jadi tiga orang Tiga punya kaki tiga Dan sebagainya Yuk kita siarkan soal Om Mahmud ini Kita juga ceritakan Betapa pentingnya Perjuangan Dari Cak Munil Karena apa yang dia perjuangkan Bukan sesuatu yang Berlawanan dengan konstitusi Kalau teman-teman baca Di pasal 28C Ayat 2 Di dalam konstitusi kita Hak untuk memperjuangkan hak Secara pribadi Maupun berkelompok Adalah hak kita Sebagai warga negara Indonesia Karena itu Jangan sampai Orang yang membela hak Kemudian dibungkam Dibungkam dengan cara yang sangat keji Ataupun sekarang ada cara baru Dikriminalkan Dimasukkan ke dalam penjara Dan tidak dilepaskan Dengan berbagai macam cara Jangan sampai juga Kita menjadi gentar Karena saya tahu Bahwa banyak orang tua Juga sangat kuatir Kalau orang Anaknya datang ke rumah Om Mahmudir Katanya nanti jadi pejuangham Nanti orang sekali Om Mahmud Sekali bermunir Aja Bisa diapain Nanti kamu bagaimana gitu Jangan sampai Ketiadaan tanggung jawab ini Ketersendatan untuk menyelesaikan Ujian dari sejarah ini Menyurutkan Langkah kita sebagai bangsa Indonesia Untuk menjadi bangsa yang lebih besar Dengan mengingat Apa yang terjadi di masa Di masa belakang kita Dan memastikan Di masa depan Kita tidak akan mengulangi Pelanggaran HAM yang sama Terima kasih Mari kita Terima kasih Menyurutkan Dan terus berlipat ganda Jadi Apa yang dikatakan oleh Mas Jensen tadi Perlebihan Karena Setiap orang yang hadir disini Ternyata mampu menciptakan Peristiwa perubahan Dan setiap peristiwa Selalu Diawali oleh semangat Dan Ternyata Apa yang di Hadiri oleh kita semua Pada siang hari ini Ternyata itu memberikan Spirit baru Terhadap Berbagai hal Baik itu di Negara kita Di Indonesia Maupun di Malang Raya ini Kalau misalnya Kita bisa lihat Di Malang Raya Saya pikir Pelanggaran Asasi juga banyak Sampai hari ini pun Saya pikir Dari lagu-lagu Yang ditampilkan tadi Orang yang tidak bisa makan Orang yang kesulitan Untuk menghirup Undara bebas Lingkungan yang nyaman Ternyata juga Susahnya minta ampun Di Kota Malang ini Termasuk di Negara kita Di Indonesia Seperti yang disampaikan Oleh Pak Bukti tadi Bahwa Rejim besok Akan berganti Mudah-mudahan Rejim yang baru ini Tidak lupa Karena seringkali Berganti rejim Selalu lupa Rejimnya berganti Pelantikan sedemikian Dengan rupa Dengan mewahnya Sementara Rakyat yang Membayar pajak Tetap saja Dilupakan Kita sudah Berpartisipasi Mulai dari pemilu Dan segala macamnya Kemarin Ternyata juga Hingga hari ini Kebutuhan-kebutuhan Kita yang Butuh seperti tadi Nasi Misalnya Kalau kita beli nasi Di warung Mahalnya menambul Beras Mahalnya menambul Subsidi-subsidi Ternyata juga Tidak efektif Tidak tepat Seringkali Rejim itu Sesat Coba Misalnya Mas Vincent Juga bisa melihat Misalnya Ketika Rejim SBY itu Meminta rakyat Untuk Hemat BBM Tetapi Kemudian Pemerintah SBY Itu Pada saat yang sama Detik yang sama Itu Mengeluarkan Kebijakan Mobil Merah Semua Dibikin Murah Tanpa Bia Cukai Nah ini kan sesat Pada saat yang sama Kita disuruh Hemat BBM Tetapi pada saat yang sama pula Kita disuruh Ada program Yang membebaskan Bia Cukai Masuk ke Indonesia Nah sama dengan kondisi Penegakan hukum Di Indonesia Korupsi juga Bagian daripada Pelanggaran Hambrat Tetapi banyak Pejabat Banyak Ya Pejabat pemerintah Baik itu yang di eksekutif Legislatif Maupun di indikatif Hampir semuanya Menjadi koruptor Maka Tadi ada kawan saya Disitu Ada Ada kaos Yang ditulis Jangan Buang sembarangan Koruptor Saya pikir sekarang Harus dirubah kalimatnya Buanglah koruptor Pada tepatnya Karena koruptor itu Tiap hari mereproduksi Dan itu jelas Belanggar Hambrat Dan mudah-mudahan juga Dengan Tema yang sekarang ada Munir ada Dan berlipat ganda Mudah-mudahan ini betul-betul Mencipta kita Mendorong kita Untuk terus Melakukan Penagihan Melakukan penagihan Janji-janji Terhadap Regi Kami agak kecewa sebenarnya Ketika Kami awalnya senang Karena rakyat jelata Jadi presiden Tetapi kemudian Di sekeliling rakyat jelata Yang jadi presiden ini Ini adalah orang-orang Yang mempunyai masalah Masalah lalu Yang luar biasa Terhadap negara Dan ini menjadi Ancaman sebenarnya Bagi kita ke depan Mungkin itu Yang bisa Saya sambil Mudah-mudahan Siang Hari ini Ini menjadi Tongga bagi kita Menjadi Momentum bagi kita Untuk Mempercepat Memperbanyak Melipat gandakan Gerakan-gerakan Perubahan Di Indonesia ini Disosial di Malang Munir Hanya penanda Penanda Bagi kita Untuk melakukan perubahan Tidak ada Perubahan Yang sifatnya diberi Perubahan itu Harus direbut Dan diambil Dengan semangat yang luar biasa Terima kasih Selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua Mungkin Banyak yang terhera-hera Ini yang di depan Siapa Ini dipanggil kok Cuma Mungkin saya Perkenalkan diri dulu Nama saya Nong Darul Mahmada Saya temennya Mbak Suci Wati Temennya Saru Pahit ya Wah Meri aku kalau udah dengar suatu Itu nama itu sekarang Ya Tentu saja Kalau kita dengar tentang Atau mengenang tentang Almarhum Munir Banyak sekali Jijak Yang Ditinggalkan oleh Almarhum Setiap saya Mengucap Nama itu Terang saya Bergetar Karena Sampai sekarang Saya merasa Enggak ikhlas Ini pribadi saya Tapi mudah-mudahan Temen-temen tidak mengalami Saya tidak ikhlas Kehilangan Cak Munir Meskipun Dalam kehidupannya Saya tidak terlalu dekat Tapi Saya merasa dekat Dengan pemikiran-pemikiran Cak Munir Dan juga Dengan Pejuangan-pejuangan Cak Munir Saya merasa bahwa Cak Munir adalah Inspirasi Inspirasi Buat kehidupan saya Di mana saya harus Berani bertindak Tidak takut Dengan siapa-siapa Dan berani Menutarakan Kebenaran Yang kita Anggap benar Dan itulah Yang mendorong saya Untuk terus Dan konsisten Menikuti jejak Cak Munir Selama ini Saya aktif di Sebelumnya Cak Munir itu adalah senior saya Dia udah lebih dulu Karena juga Usianya juga lebih senior Tapi Ketika Saya membaca Dan Mengikuti Pengalaman Hidupnya Itulah yang membuat saya Harus mengikuti Saya merasa Jalan hidupnya Saya aktif di Jaringan Islam Liberal Mungkin teman-teman udah Pernah dengar Nama itu Dan sekarang Sekarang saya Aktif juga di Direp Institut Dan Saya juga terlibat di Kebebasan Peragama Selama ini Keterlibatan saya Di kegiatan-kegiatan itu Itu karena Terinspirasi dari Cak Munir Dalam wawancaranya Sebelum beliau meninggal Yang pernah kami lakukan Di jaringan Islam Liberal Ketika Kami ingin mengetahui Bagaimana Pergulatan hidup Atau pergulatan Keimanan Seorang Munir Yang kami lihat itu Seperti tidak Punya Pura takut Istilahnya Beliau Bertindak Beliau Berkata Yang menurut Beliau adalah benar Beliau Selalu Selalu Selama ini Berada Disamping Orang-orang Atau korban-korban Yang Dizalini Oleh negara Dan beliau Tidak pernah Merasa lelah Kami ingin tahu Apa sebenarnya Yang mendorong Beliau Atau Cak Munir Ini Melakukan Dan bertindak Seperti itu Dan itu Menarik sekali Pengakuan Beliau Bahwa Bagi beliau Berislam Adalah Membela Kepada Orang-orang Yang Harusnya Memang dibela Dan Dizalini Bahkan Beliau mengakui Bahwa Dia pernah Dalam suatu saat Dia bilang Mungkin selama 6 tahun Pernah Menjadi Yang namanya Menjadi Menjadi Islam Yang katakanlah Selalu Dia bilang Membawa Ini Apa namanya Pisau Waktu jadi Mahasiswa itu Dia selalu Kemana-mana itu Membawa pisau Di tasnya itu Sampai kemudian Ada yang Menyadarkan Menyadarkan Cak Munir itu Yang bernama Pak Malik Fajar Ya Karena Oke itu dosen Salah satu dosennya Sampai dia mengatakan Hei kamu itu Pemuda Yang bodoh Rasanya gitu Kenapa berislam kok Seperti itu Disitu Disitu Dia merasa Sesetak Dia bilang Baru dalam hidupnya Baru dalam hidupnya Dia berkeringat Di tengah suasana Kota Batu Atau kota Malang Yang gak pernah Membuat dia berkeringat Dari situ Dia melihat bahwa Islam Itu Bukan Islam Yang selama itu Selama ini Dia pahami Dan disitu Terjadi perubahan Besar-besaran Dalam hidupnya Untuk benar-benar Mendela Orang-orang Yang tergalimi Disitulah Mulai Merasa Islamnya Itu harus Benar-benar Islam Yang praktisi sosial Nah Itulah Jadi Kesan saya Terhadap Cak Munir itu Luar biasa Dan saya tidak Perlu mengukap Di sini Karena sudah banyak Juga Tulisan-tulisan Sudah banyak Juga Kesan-kesan Orang Terhadap Kehidupan Cak Munir ini Tapi Dengan adanya Omah Munir ini Kita khususnya Teman-teman muda ini Khususnya Teman-teman yang Tidak langsung Bersentuhan Dengan Sepak kerjam Cak Munir Itu bisa melihat Bagaimana Keterlibatan beliau Bagaimana Sepak kerjam beliau Bagaimana Perjuangan beliau Ketika beliau Masih hidup Karena itu Sekali lagi Saya katakan Sebenarnya Saya tidak ikhlas Ketika kehilangan Cak Munir Karena buat saya Cak Munir adalah Inspirasi hidup saya Dan Tapi Saya senang sekali Karena Cak Munir mempunyai Istri Seperti Mbak Suci Yang Juga meneruskan Sepak kerjam beliau Konsisten Dengan Kejuangan Cam Munir Dan juga Anak-anak Cam Munir Sekian Sekian Menurut saya Dari saya Terima kasih atas Kesempatan Saya Bisa disini Bersama teman-teman semua Bisa Disini Bareng sama Mbak Suci Bareng sama Diva Dan Alif Semoga Omah Munir ini Betul-betul menjadi Tempat buat kita semua Untuk belajar Belajar banyak hal Dan Betul Munir ada Dan Selalu ada Dan Berlipat ganda Itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh